Halo anak-anak semua, selamat pagi, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semua sehat-sehat, masih tetap semangat untuk belajar, masih tetap ceria untuk mencari ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini busang sekali bisa bertemu lagi dengan anak-anak untuk belajar bersama Apa anak-anak sudah mandi pagi? Sudah sarapan kan? Harus sarapan dan mandi pagi, supaya kita bersemangat untuk belajar Hari ini kita masih di kegiatan ini, kegiatanku di tema 3 Kemudian masih di subtema 2, kegiatan di siang hari Kita akan lanjutkan ke pembelajaran 5 dan 6 Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, sebelum kita mulai mencari ilmunya, kita harus berdoa dulu Ya, supaya ilmu yang mau kita terima, ilmu yang mau kita pelajari, mudah untuk anak-anak pelajari, untuk dipahami, untuk dimengerti Yang beragama Islam berdoanya seperti biasa, seperti yang sudah ibu ajarkan Kemudian yang beragama non-Islam berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing Sekarang kita akan berdoa dulu Berdoa dimulai Baik anak-anak, kita akan masuk ke pembelajaran 5 Di pembelajaran 5 ini kita akan belajar bagaimana itu nilai tempatan Nah, Ido sekarang akan belajar mengenai nilai tempatan Nah, seperti apa nilai tempatan itu? Nilai tempatan itu kita memisahkan antara yang puluhan dan satuan Kita sudah belajar sampai angka 20 Jumlah benda yang jumlahnya ada 20 Nah, bagaimana nilai tempatan itu? Nanti penjelasannya lebih banyak Anak-anak bisa lihat di video yang sengaja ibu buatkan untuk anak-anak Supaya lebih bisa mengerti, bisa lebih paham Nah, sebelum anak-anak menonton video Anak-anak jika ingin ditemani oleh ayah, ibu, kakak, atau siapapun di rumahmu Harus minta tolong Jangan lupa mengusulkan kata-kata Tolong temani ibu Ibu tidak akan bosan-bosan untuk mengatakan itu Mengulangnya lagi Nanti setelah ditemani Ucapkanlah terima kasih Ingat itu Nah, tempatan itu nanti memisahkan antara puluhan dan satuan Nanti disaksikan videonya sama-sama Kemudian juga ada percakapan antara Edo dan ibunya Setelah dia pulang sekolah Kita juga sudah belajar Apa kegiatan, apa kebiasaan yang kita lakukan setelah sampai di rumah Kita harus mengutuk pintu Mengucapkan salam dengan ibu Atau ayah Atau kakak Atau siapapun yang di rumah Kemudian meletakkan sepatu di tempatnya Meletakkan tas di tempatnya Berganti baju Beristirahat sebentar Dan mencuci tangan jangan lupa Nah, makan sianglah dengan tertib dan teratur Nah, Edo juga melakukan hal yang sama Edo pulang sekolah beristirahat dulu Nah, setelah itu dia memulai sedikit mengulang pelajaran Sambil menunggu ibu menyiapkan makanan Edo akan mengulang-ulang pelajaran Karena kemarin baru belajar mengenai nilai tempatan Edo mengulang-ulang pelajaran Seperti apa nilai tempatan itu Nah, anak-anak juga harus begitu Harus rajin mengulang pelajaran setiap hari Pelajaran kemarin juga harus diulang lagi Supaya tidak lupa Nah, itu yang dilakukan oleh Edo Edo ini anak yang patuh dengan ibunya Dan tertib Ya, tertib di rumah Tertib di sekolah Tertib dimanapun Nah, anak-anak ibu juga harus tertib Harus patuh sama ayah ibu Ya, jadi apa yang dibilang ibu Apa yang diperintahkan ibu Harus kita lakukan Nanti ada video pembelajaran Anak-anak saksikan baik-baik Ya, anak-anak perhatikan dengan baik Nanti juga ada tugas yang harus anak-anak kerjakan Nah, anak-anak coba kerjakan sendiri dulu Nanti kalau tidak paham Kurang mengerti Boleh diulang videonya Boleh juga bertanya pada ayah ibu atau kakak Nah, bisa juga anak-anak bertanya dengan gurumu Sekarang kita akan saksikan video pembelajarannya dulu Ya, mudah-mudahan nanti bisa membantu anak-anak belajar di rumah Sekarang kita saksikan dulu Tema 3 kegiatanku Subtema 2 kegiatan siang hari Pembelajaran 5 dan 6 Edo sedang menunggu ibu menyiapkan makan siang Sambil menunggu makanan Edo belajar Edo belajar nilai tempat bilangan Berikut penjelasan tentang nilai tempat Kamu lihat gambar perpikranya Ada 10 paprika pada kelompok pertama Kemudian ada 1 pada kelompok kedua Jumlah semuanya ada 11 10 kelompok pertama kita sebut satu puluhan Kemudian yang 1 buah kita sebut satu-satuan Perhatikan gambar kedua Ada 10 buah apel Kemudian ada 2 buah apel Semuanya berjumlah 12 Kelompok pertama kita sebut satu puluhan Kelompok kedua Dua satuan Sekarang kamu lanjutkan ya Kamu hitung jumlah kacang yang ada Pada kelompok pertama Ada 10 Kemudian pada kelompok kedua Kamu hitung ada berapa Kemudian latihan kedua Kelompok pertama ada 10 paprika hijau Dan di kelompok kedua Ada 8 paprika hijau Kamu tuliskan jumlahnya semua Sekarang coba perhatikan Ada kelompok pertama Pisang berjumlah 10 buah Kemudian pada kelompok keduanya Ada 4 buah Jadi 10 ditambah 4 Sama dengan 14 10 kelompok pertama disebut satu puluhan Kemudian kelompok kedua 4 buah disebutkan 4-4 satuan 10 tambah 4 menjadi 14 14 sama dengan satu puluhan dan 4 satuan Nah sekarang coba kamu kerjakan latihan berikut Jika kamu belum paham Kamu bisa mengulang videonya Kamu hitung jumlah jeruk yang ada Pada kelompok pertama Kemudian kamu jumlahkan Dengan jeruk yang ada Pada kelompok kedua Kamu tentukan berapa puluhannya Dan berapa satuannya Pada latihan kedua Kentang pada kelompok pertama Kamu hitung Kemudian kamu hitung juga Kentang pada kelompok kedua Kamu jumlahkan semuanya Kemudian kamu tentukan Nilai puluhan dan nilai satuannya Nah latihan berikut adalah Strawberry Kamu hitung lagi Kelompok pertama ada berapa strawberry Dan kelompok kedua ada berapa strawberry Nanti kamu jumlahkan Setelah itu tentukan berapa puluhannya Dan berapa nilai satuannya Berikutnya Pisang lagi Kamu hitung pisang pada kelompok pertama Dan pisang pada kelompok kedua Kamu jumlahkan kembali Kamu tentukan nilai puluhan dan nilai satuannya Sekarang kita akan masuk pembelajaran 6 Edo menurut perintah ibu Edo tahu tidur siang baik untuk kesehatan Mari kita baca percakapan berikut Selamat datang kembali Edo Apakah kamu lelah nak Ya bu Edo sedikit lelah Kalau begitu Setelah makan nanti Kamu tidur siang ya nak Baik bu Jangan lupa bersihkan badanmu ya Ya bu Usai sekolah Edo langsung pulang ke rumah Edo meletakkan tasnya dengan rapi Dia juga meletakkan sepatu pada tempatnya Edo selalu mengikuti aturan di rumah Edo anak yang tertib di rumah Apakah kamu juga selalu bersikap tertib di rumah? Nah apakah anak-anak ibu sudah melakukan Seperti yang dilakukan Edo, Siti dan teman-temannya Tertib di rumah Tertib dimanapun Meletakkan sepatu di tempatnya Merapikan sepatu di tempatnya Kemudian merapikan rumah juga Buku-buku setelah belajar Diletakkan di tempatnya Juga harus tidur siang Kemudian ada juga diseritakan mengenai Kegiatan atau apa saja yang orang lakukan pada siang hari Biasanya siang hari ayah ke kantor Atau ibunya ada juga yang ke kantor Kemudian ada yang ibunya Masak di rumah siang hari untuk makan siang Kalau orang di desa biasanya bekerja di kebun Atau pergi ke sawah Atau ada yang berjualan atau berdagang di pasar Nah itu kegiatan yang dilakukan di siang hari Nah banyak sekali kegiatan yang dilakukan pada siang hari Anak-anak ibu juga harus mengikuti Atau mencontoh apa yang dilakukan oleh Edo Siti dan teman-temannya Mengulang pelajaran di rumah Jadi kalau pelajaran kemarin sudah dipelajari Diulangi lagi supaya anak-anak lebih mengerti Lebih paham Supaya anak-anak ibu menjadi lebih pintar Yang belum bisa membaca ulang lagi membaca Belajar lagi lebih giat membaca Supaya bisa membaca dengan cepat seperti teman-teman yang lain Hari ini pembacaan kita hanya cukup sampai disini Anak-anak Kalau tidak mengerti Tanyalah dengan orang tuamu Atau bisa juga mengulang videonya Atau bisa juga bertanya dengan gurumu Kemudian ketiakanlah tugasmu sendiri Tugaskan bekerjamu sendiri Kalau tidak mengerti juga bertanya dengan orang tuamu Atau gurumu Ibu rasa cukup sampai disini Pelajarannya Kemudian dipinggalkan segala lagi Kalau anak-anak ini keluar rumah Pakailah masker Pakailah masker dengan rapi Kemudian Rajinlah mencuci tangan Pulang ke rumah cuci tangan Dimana ada tempat untuk bercuci tangan Mencuci tangan Atau anak-anak bisa membawa hand sanitizer Kemudian anak-anak hindari untuk berkumpul dengan orang ramai Jadi berkumpulnya dihindari dulu Agar anak-anak bisa terhindar dari covid Kemudian menjaga jarak dengan orang lain Saat berdiri, berbicara Agar kita bisa menjaga kesehatan kita sendiri Kemudian anak-anak juga harus rajin-rajin makan Makan yang sehat dan bergizi Makan sayur, buah Makan lopau, minum susu Dan minum air putih yang banyak Kemudian yang berolahraga Olahraga dengan baik, dengan tertib Yang tetaplah memakai masker di kanan-anak di luar rumah Kemudian juga Kalau tidak ada kegiatan yang penting Untuk pergi Kalau anak-anak tidak harus keluar rumah Anak-anak di rumah saja menonton TV Bisa menonton TV Karena di TV juga ada pemberajaran Atau belajar kembali Mengulang pelajaran-pelajaran yang telah lalu Supaya anak-anak tidak lupa Kemudian menambah latihan-latih yang lain Berlatih membaca Supaya lebih lancar lagi Agar anak-anak ibu semakin pintar Semakin hebat Ibu cukupkan sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetaplah semangat untuk belajar Tetaplah ceria untuk mencari ilmu Mudah-mudahan kita semua Selalu dalam lindungan Tuhan Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya Sampai jumpa lagi di pembelajaran